Fajak kendaraan bermotor atau PKB di kota Makassar terhitung sangat banyak. Maka dari itu unit pelayanan teknis atau UPT pendapatan Makassar 1 Selatan terus segenjar melakukan penertiban di jalan-jalan protokol kota Makassar. Bayangkan saja di tahun 2018 saja jumlah tunggakan PKB, khusus untuk bagian selatan Makassar mencapai Rp52.391.562.340. dari total 84.979 kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Bukan hanya itu, target penerimaan PKB khusus untuk UPT pendapatan Makassar 1 Selatan tiap tahun terus mengalami peningkatan. Di tahun 2015 targetnya mencapai Rp900 miliar dan target tersebut tercapai. Di tahun 2016 targetnya mencapai Rp1 triliun dan bahkan realisasinya melampaui target Rp1 triliun lebih. Di tahun 2017 targetnya yakni Rp1,1 triliun dan realisasinya tercapai. Dan kini tahun 2018 targetnya bertambah menjadi Rp1,2 triliun. Dan kini di bulan November sudah hampir mencapai Rp1 triliun. Maka dari itu untuk dapat kembali mencapai target, UPT pendapatan Makassar 1 Selatan akan terus menggalakan program-program penagihan. Guna mengingatkan masyarakat, seperti diantaranya yang akan dilaunching oleh Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Sulawesi Selatan, yakni Samsat Lorong dan Samsat Sipaka Inge. Fajar Alwi, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.